jadi gimana ya stylenya stylenya kayak gitu guys ini mah style style klasik atau di pedesaan gitu ya kenapa gak ngutamain tampilan ya dikarenakan ini kan dekat pinggir sawah jadi gak perlu juga lebih diutamain ke fungsi gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel nyampi official teman-teman video kali ini kita mau review kebon kebon disini banyak tanaman-tanaman yang ada kacang bukan banyak cuman cuman ada tanaman kacang doang teman-teman kenapa gak ditanamin lagi soalnya kan sekarang itu musim kemarau ya jadi jadi cuman ditanaminnya kacang air juga kecil tuh air tapi masih mengalir ya sekarang masuk musim kemarau guys sekalian kita review lagi rumah ini guys sebenarnya gak termasuk kategori rumah atau di pusat perkotaan gak ada rumah kayak gini gitu jadi gimana ya stylenya stylenya kayak gitu guys ini mah style-style klasik atau di pedesaan gitu ya kenapa gak ngutamain tampilan ya dikarenakan ini kan dekat pinggir sawah jadi gak perlu juga lebih diutamain ke fungsi gitu ya ini diinjek gak apa-apa ya ya contohnya contohnya ini kan gede ya tuh kalau di sawah kan butuh banget apalagi ntar musim panen guys aduh beresin musim panen itu pasti bakal butuh banget soalnya kan misalkan panen panen padi kalau hujan pasti ditaruh dulu kayak gini kan kalau kayak gini kan enak luas luas jadi ditaruh dulu disini tadinya sih saya kira gitu stylenya mau style kayak perumahan gitu pas pertama pas kesini-kesini eh ditambahin ini guys tapi ini asli kokoh sekali kokoh dan multipungsi itu jadi area depannya ini luas guys buat naruh pare padi tuh wah gak bakalan gagal sih ini mah lebih ke style multipungsi kesininya juga sama oh iya teman-teman kan banyak yang nanya katanya dimana WC nya dimana WC nya jadi gimana ya teman-teman kalau di kampung mah sebenarnya gak perlu WC ya apalagi ini di pinggir sawah di intinya di hutan gitu ya apalagi di bawah ada sungai kan jadi yang biasa aja sih yang biasa aja yang biasa otomatis kalau misalkan pengen berak otomatis di sungai aja kayak gitu kalau cuman tai satu satu orang mah gak apa-apa gitu soalnya kan itu gak gak dipakai juga sungainya gak dipakai buat mandi palingan dipakainya buat nyedot air buat ke sawah kayak gitu bukan jorok atau gimana ya masa-masa dulu sebenarnya kayak gitu ya teman-teman di kampung di pasir mangah disini gitu ya belum mengenal namanya WC atau tempat mandi gitu ya dulu-dulu mah buang berak itu jadi bikin bikin apa ya lubang lubang setinggi palingan 2 meter 2 meter nah jadi gitu terus ditaruh lah kayu biar kita bisa melintas nah kita itu beraknya disitu guys sebelum ada WC yang kayak sekarang gitu dulu mandi ke sungai dulu ya kalau nyuci pakaian tuh ke sungai jadi ini kalau misalkan teman-teman nanyain dimana WC-nya disini gak ada WC-nya cuman ada hawuk doang kayak gitu ya soalnya kan ditempatinnya juga gak gak tiap hari gitu cuman kadang-kadang kalau pengen berak ya tinggal ke sungai gitu lebih abdolan dan enak sih sebenarnya guys berak di sungai itu maaf ya ini agak-agak jerok gitu ya emang bener sih soalnya kan kita juga bisa melihat terbuangnya tai gitu ya guys disini tuh gak ada gak ada WC-nya atau tempat mandi gitu kita lihat ke dalam kalau gak percaya emang gak ada WC-nya tuh ini ini ditutup kenapa ditutup dikarenakan berhenti dulu gitu berhentinya jadi tinggal apa sih sebenarnya ini tinggal beli kaca rancat ya namanya kalau ini kan dikasih kayu lagi terus sama kaca kayaknya belum bikin guys jadi pengerjaan sekarang itu tinggal pasang keramik terus oh ngaci ngaci juga belum nah ini tuh dialusin lagi teman-teman jadi diaci gitu ya kalau enggak diaci ini luntur tuh kalau digini-gini tuh morolok nah contohnya ini nih tuh lihat tuh jadi harus diaci dulu habis diaci ngecat sih gak tau gak tau mau dicat gak tau enggak itu sisa semen juga tinggal 1234 ya teman-teman kenapa ditutup kayak gini guys soalnya di kampung itu sekarang lagi banyak lagi marak-maraknya bangsat emang sih disini gak ada barang berharga ya cuman kan setidaknya takut ada orang yang masuk atau atau malam-malam tinggal disini buat buat maling gitu ya malingnya ke orang lain contohnya gitu nah tinggalnya takutnya disini gitu makanya ditutup sebenarnya ini gak dipaku juga sih tuh masih kebuka nah udah udah selesai ya pasang langit-langitnya kemarin ini juga belum pada diberesin keramiknya udah ada cuman belum dipasang juga nah dan di depan gak tau mau dilebat lagi gak tau enggak itu asli sih kalau disini kalau udah beres gitu ya enak soalnya sekarang aja ini udah sejuk adem gitu pikiran tuh jadi tenang pikiran tuh gak ada suara bising motor atau gimana teman-teman tenang sekali sejuk bikin sejuk gitu ya ntar deh kalau misalkan udah beres ini rumah kita bikin video kayak kayak-kaya nongkrong lagi ngopi nyantai-nyantai gitu soalnya ini rekomen banget buat bakar-bakar enak guys soalnya kan itu ada hawu juga wah rekomen pokoknya guys oke jadi cukup sekian aja teman-teman vlog kali ini jangan lupa like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak